Kepada kebijakan pemerintah daerah, terkait dengan pelaksanaan dalam hidup kita, boleh dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat dan amir masjid tetapi dengan syarat. Yang pertama, masjid itu bukan pada wilayah dusun yang merah. Dusun merah atau dusun yang salah satu sama dua saatnya masyarakatnya sudah terkonfirmasi positif koron. Kedua, pemerintah itu semua dusun yang terkonfirmasi clear dari PDU. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh dilaksanakan tetapi dengan protokol kesehatan dan wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin dan tepat. Protokol kesehatan jenis persiapan tentu yang pertama, masker. Harus memakai masker. Bahkan pada saat pelaksanaan sholat itu sendiri. Yang kedua, menjaga dan mengatur stok kesehatan sesuai dengan sebuah. Tidak hanya kemudian bergerak satu deret, satu sok, jarak satu meter, satu meter. Tetapi juga dengan jamanan depan dan depannya. Sehingga kemudian sedang disiplin dan sehingga kemudian terus kita evaluasi tidak hanya kemudian bergerak tetapi kemudian siksa. Sehingga satu meter dengan anak kemudian satu meter atau lebih dengan depan dan bergerak. Yang ketiga, pak milik masrik berkewajiban untuk mengatur proses dari awal pelaksanaan sholat. Sampai dengan akhir, selingkau kalau lagi menginisalis dapat dari menyadakan potensi berontolan sholat. Potensi berontolan orang itu kalau kelaksanaan atau kebiasaan orang masuk masjid di mana, di bintu masuk. Kemudian juga pada saat selesai sholat, ada saat dulu. Sehingga kita wajibkan juga pada akmur masjid untuk menyediakan pas kesehatan. Bagi seluruh danaan sehingga begitu masyarakat datang ke masjid itu ingin merasakan sholatnya standar masuk ke kresek di bawah masing-masing. Sehingga ini harapannya meminimalisir kemudian orang yang biasanya berada di eras masjid juga di sandal. Yang ini sandal sudah di padangnya sudah di bawah oleh masing-masing. Sekali lagi ini tidak hanya sekedar masker dan menjaga jalan, tetapi berkewajiban penuh mengatur flow jarang. Jalan yang tidak ada, sehingga tidak ada gerombolan dan penuh kekatan. Memang ini adalah ekstra perdagas, tetapi kemarin sudah saya perintahkan kepada beberapa kepala dinas, Sampai dengan kamar untuk bertanggung jawab perlaksanaan termasuk backup personil pengelamanan dan sosial di singkat kecamatan masing-masing. Ini perpajaran masjid jami yang ada di seluruh kecamatan di Baru Hasan Obele. Jadi itu. Kemudian itu hanya sekali lagi izin itu hanya sebatas sholat ibu fitri. Halal di halal dan seterusnya kita anjutkan untuk tidak hilang. Termasuk sholat ibu fitri juga kita sarankan dan kita anjutkan pada taklim masjid untuk mengejarkan bersama. Tersentukan fisik satu dengan yang lain. Dan insyaallah materi utubah hingga berasal dari kensi kasus penyelitim sahaja Kabupaten Pemburgo. Jadi harapannya tidak terlalu aman tetapi tetap mengambil esensi dari makna. Ibu fitri termasuk kita juga menitikkan pesan pendukasi dan nampaknya terbaik dengan COVID-19. Terima kasih telah menonton!